karena kaya merasa mah terkenal sekarang eh ular tak ini om orang bodoh ditangkap bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya selamat datang ya di carutu carita campur stand up kaya eh kaya aneh ini di carutu harus mau carita campur stand up iya carita campur stand wuuu oke biar lebih semangat kita bikin yel-yel ya teman-teman ya oke sepakat sepakat atau sepakat sepakat oke kalau saya bilang carutu semua bilang piut oke ya tapi kasih besar suaranya teman-teman ya oke carutu oke mantap ya jadi kembali lagi di segmen carutu ini kita ada komik baru lagi yang akan nampil semua ini anak teraskos dia akan menghibur teman-teman yang ada di rumah beri tepuk tangan yang meriah buat ya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ya perkenalkan nama saya ayat eh tadi sebelum kesini kan saya jalan sebelum kesini dekat rumah itu ada remaja-remaja seusia aku umur-umur 35-40 tuh lewat main nenek motor nah nah saya bilang saya bilang apa itu mending nongkrong tidak dengan kawan-kawan disini tuh di teraskos yang keren-keren masih press-press tuh saya akan nongkrong bahagia pas sampai disini disuruh stand up tiba-tiba saya rindu sama Denran tuh gampang gitu kayak langsung rindu begitu aku telpon bilang masih ada kosong kah? eh penuh mislot kah? tapi kayak bagaimana nih kalau di tengkrongan itu kalau ada kekurangan atau mantak selalu dikasih jadi bahan bercandaan kayak lucu begitu kalau dikasih bercandaan kayak misalnya cadel kayak begitu tuh dimamain nih kayak ada cadel R misalnya cadel R tuh belum bicara kau pedang bilang kok R udah lucu nih nih nggak bisa bilang R bilang kok R R bilang kok pedang anu? pasar pasar di ketawa misalnya nggak bisa bilang R ada juga yang cadel S bilang kok pedang S dia kalau bilangnya S kayak C bilang kok pedang S S bilang kok pasar pasar di ketawa misalnya ada kenalanku dia itu cadel P jadi nggak bisa bilang huruf P pernah disuruh bilang pangkep bilang kok yang pangkep? Meksiko nggak bisa bilang P nggak tahu dia bilang P memang dia jadi dia itu kalau maping di whatsapp Z Gak bisa dia Alhamdulillah berkat teraskos ini senang sekali Karena kaya merasa Terkenal sekali Tapi serius Pernah gara-gara teraskos Ada aja kak foto bareng Kukira anak bercanda aja Bisa foto, gak mau karena sering Anak-anak bercanda begitu Serius ini kak, mau sekali kak foto Kak minta tolong dulu Boleh kaya anak serius Karena berapa kali minta foto Kukira foto di Instagram Kukira tagnya disitu Senang sekali bisa foto bareng Sama kakak ini malam ini Senang tau kak begitu Kukira pos Besoknya yang bikin sial Karena dia kuliah di tempat kerja aku dulu Di kampus di Samata Kuliah Ketemua sementara antar galong Satu lift kak Kalau bawa galong Biar Nikola Saputra jelit Pakai baju batik kata Pakai baju batik Kubuka dua kan Cina Haspang antar galong Ketentem ini galong Dalam lift satu lift kak Masuk di dia Di samping Senyum judul awal Mati Jatuh mereputasi Kek Basah-basah disitu Kuliah disini kak Belang Iya Kita kerja disini kak Iya begitu Kita lihat Tapi Kayak senang begitu Karena pas Nelia kak bawa galong Antara-antara galong Kek Bilang Iya Harus memilih apa Keku akui Senang pas nak bilang Nggak apa-apa jika Begitu memang Laki-laki sejati tuh Hakikatnya kerja keras Jam mikir malu-malu Biar apa kita kerja Biar bawa galong Jam mikir Karena memang begitu Laki-laki harus kerja keras Di pikiran Aku bilang Dih Kerennya nih cewek Dewas pemikirannya Tapi pas sudah aja Keluar dari lift Aku cek instagramnya Itu captionnya yang pertama Nak bilang Senang sekali bisa foto Sama kakak ini Nah ganti captionnya Nak bilang Wah pagi-pagi kakak ini Kerja keras antar galong Malamnya beliau menghibur kita Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat datang Yohan Wabarakatuh Selamat datang teman-teman Penontonan teraskos Namaku Johan Dan sini Juli nga teman-teman Jadi Jauh sebelum corona Itu mataku sudah Sosial distansi Memang Jadi yang satu ini Lurus ke kedepan Nah yang satu ini Sembaran nali hati Jadi buat Penontonan teraskos Assalamualaikum Salih Oke Boleh Boleh Saya tuh anak teknik Teman-teman Dan pengkaderan itu Di teknik keras-keras Kayak begitu Saya pernah pas pengkaderan Di poskok itu Ada seniorku Yang suka kasih tendangan putar Yang Apa nih Apa nih Yang tendangan itu Bukan Bukan tak satu kali Begini Bukan Tapi tak putar mentoh 180 derajat Saya takut Kutok kalau ada 100 mahasiswa baru Itu langsung lewat Berurutan Selesai lewat Dia jadi gasing Tak putar terus Cuman takutkan lagi Untungnya itu hari Tanah-tanah keras Bukan di tanah lembek Coba kalau tanah lembek Satu mahasiswa Satu mahasiswa Tendahnya Itu turunnya Tak 5 senti Bayangkan Kalau ada 100 lewat Pengkaderan selesai Dia dapat Minyak bumi Dan karena juling Teman-teman itu Selesai Kuliah kan Saya teknik sipil Itu ditawarkan Kerjaan sama seniorku Nah bilang Johan Mau kau jadi pengawas Pengawas bangunan Kupikir Ayikan dah Cocok mentongki Orang juling Disuruh mengawas Tidak ada Bisa aku lewati Pandangan luas Ini saudara Saya ambil Tawaran Yang aku tahu Ternyata itu Susah Susah Disana jadi pengawas Kupikir saya jadi pengawas Bangun itu yang kayak Datang ke proyek Lihat-lihat tukang Ada batu jatuh Terlihat aja Awas Kukira saya begitu Pekerjaan Nah ternyata tidak Ribet Jadi yang bilang Seniorku Atur ini baik-baik Awas Jadi aku awas Ini tukang Jadi ada dua orang Tukang Itu kasih naik Batu batas Sama-sama Yang sebelah kiri Aku lempar Sekopang Sambil aku terakhir Jangan kau menyontik Deng Saya jadi pengawas Dan Musim hujan Sekarang Di Magasar Sering musim hujan Di rumahku itu Sering banjir Sering banjir Dan kadang itu Kalau banjir Itu ada saja Barang-barang Yang tak tukar-tukar Misalnya Kayak baju Tiba-tiba Ke rumahnya orang Jaluan kosong Biasa melayang-melayang Kemana-mana Dan setelah itu Kadang ada saja Barang-barang Kadang itu yang rumah Manus sepi Tiba-tiba jadi Kebum binatang Karena ada saja Binatang yang singgah Kayak Ikan Lendong Ular Syukurnya ini Ada di makanan ini Ular Coba Kau tidak ada kaki Kuna gigi Masalahnya setelah itu Setelah banjir selesai Datang ke satu-satu Bertamu ke rumahnya warga Bukan untuk Silaturahmi Tapi mau dikasih kembali Barang-barang ini Yang tak tukar Misalnya kayak Om Ini Galong ini Oh iya Ini baju tak Iya Ular tak ini om Ibu kan The East Tengah minamakam Terakhir teman-teman Gara-gara banjir Tempatku ini sering Kena banjir Dan sering Didatangi sama reporter Cuman jengkil Sama bapak-bapak Yang kadang tiba-tiba Tidak ada jenatau Tapi tiba-tiba Mau diwawancarai Jadi pernah ditanyaki Sama reporter Eh pak Ini banjir Karena apa Nah bilang Oh ini karena air naik Masukur saya ditau Kalau yang namanya banjir Itu air naik Ditau air naik Banjir Tanen di atas Turun ke bawah Longsor Rumah yang ada Pangguna rumah Panggun Ditau Ditau Terus ditanyaki lagi Wah kenapa ini tiba-tiba Air naik Aku bilang ini reporter Bodoh Kenapa bertanya lagi Nah jawab lagi Sejujurnya anda tahu Ini tiba-tiba Eh tiba-tiba Jina bilang Nah tapi tiba-tiba Masuk saya kan Ditau Yang namanya Air naik Banjir itu tiba-tiba Karena kalau direncanakan Itu sumur bor Baru yang paling jengkel Ditanya Baik-baik Eh pak bisa dijelaskan Kronologis ini Kenapa bisa banjir Sejarah ini Kenapa bisa Disini sering banjir Baik diceritakan Itu yang dari awal Jadi dulu ini Dek Saya sawah-sawah dulu ini Belum Ada perumahan Ini semua sawah Ini empang Empang Kakekku Itu kodong reporter Sambil beli Pak masih lama Keputatalam nih Sekian saya Johan Terima kasih Jadi buat teman-teman Yang perhatikan Matanya itu Johan Bindo Begitulah Kalau sering Lihat ini Intip orang mandi Apalagi Yang dia intip Itu security Yang tidak diganti Tiga bulan Ya itu ya Iya Tiba-tiba kita Di komik terakhir Di episode 2 Di Caruto Dia ini Anak broken home Hidupnya itu Kasian Ya Itu saja ya Kasian saja Yang bisa saya ucapkan Ya Oke Mari kita sambut Ini dia Rahmat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Rahmat teman-teman Dan saya cuma bilang Fucking love Love fucking Apa yang dibilang cinta itu Bullshit teman-teman Baru-baru ini saya Putus dengan pecarku Namanya Santika Alasannya sederhana Karena Berbeda Cara panggilan sayangku Santika Karena dia namanya Santika Saya panggil apa dia Santik Saya panggil dia Santik Itu hari sama ya Berdua Dia panggil saya apa Dia panggil saya Armeng Kan Nama aku Rahmat Coba Ahmad Jadi tidak apa-apa Ini Armeng Cek Cek percek Cek 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 percek Cek percek Ternyata Armeng itu Nama HRD-nya di tempat kerja Disitu masak Saki hatiku Berarti Sementara jalan ke Kau ingat Armeng Sakinya hatiku Teman-teman Sementara berdua Ya dia ingat Armeng Kalau aku bilang begitu sifatnya Ih sementara berdua Aku angkat Teleponnya baby Jadi Jadi Dunia tidak bisa kita mengerti teman-teman Betul atau tidak? Betul Dunia kita tidak bisa mengerti jalan cerita kehidupan ini Baru-baru HP ku Mentok logo Saya tidak tahu Kucas di Sudah kucas Kucasnya lagi mentok logo Weh 6 jam ku tunggu 6 jam ku tunggu Mentok logo HP ku Ay panik Ay rusak ini barang Tiga di konter HP ku tanya Kenapa ini mentok logo Nabi bilang konter HP apa Ay bongkar mesin ku Tidak Berapa ini hargana? Ay kira-kira mati 1 jutaan Tunggu pada saya pulang dulu Eh Sudah harganku 1 jutaan Kucasnya mama ku bilang Mama mentok logo HP ku Kayak jeban terjadi teman-teman Ini sumpah demi Tuhan Selesai sholat ini sama mama ku Nak kasih banget Nak bayi HPmu Aku bilang Eh kenapa bisa? Berdoa ya tadi sama Tuhan Belasung bayi HPmu Gara-gara doa ibu HP ku Mentok logo Belasung bayi Leo kat lagi di konternya yang tadi Nah bilang Eh bagaimana deh HPmu? Mau diservice? Bilang eh Sembayang mikir saja Sembayang mikir Sama tau Karena saya ini sembahin sama aku Bagus HP ku Tapi ini teman-teman Saya benci sekali namanya pengguna narkoba Ini serius Baru-baru ini motorku Hilang Baru-baru ini saya kecurian motor Satu minggu saya kecurian motor Saya akan ceritakan sedikit kejadiannya Mungkin kejadiannya tidak lucu Tapi saya yakin ini menarik Saya ceritakan sedikit kejadiannya teman-teman Jadi saya waktu sebelum ini Tahun baru Saya sakit satu minggu Saya sakit satu minggu Saya tidak bisa goyang di kamar Bapakku pulang Di rumah Dia bilang Nak Bapak ini tidak ada motornya Bapak bisa pakai motormu untuk pekerja Aku bilang Iya Pak pakai minimotorku Dia pakai minimotor Hari pertama aman jadi dia bawa pulang Hari kedua aman jadi dia bawa pulang Hari ketiga Kan dia kerja di pelabuhan Jadi biasa dia capek di koloni motor Jadi dia singgah di guna merapi Sekedar info di guna merapi Ada omku Dia pecandukeras Pecandu narkoba Bapakku tidur di situ Istirahat Jangan perjalanan kerja Jadi dia istirahat Omku pecandukeras Motorku ada di situ Jam 6 sore Jam 6 pagi Jam 6 malam Jam 6 malam Namanya pecandukeras Setelah dia mulai memakai Dia panggil Dia hubungi Dia hubungi Namanya B**** Dia hubungi Namanya Sekedar info B**** Ini kayak Apa Jadi dia kayak Publish Kovarnaton Guna merapi Dia tahu Dia tahu Di mana penjol sabo Di sana Di mana penjol sabo Di sana Dia hubungi Tapi B**** 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 Oh begini saja B**** Kau pakai motor Bapaknya Rahma Kenapa pakai motor B**** Kenapa pakai motor B**** Kiri kanan Kiri kanan Tidak ada dapat barang Tidak ada dapat sabo B**** Tidak motong Dibilang Cumpu Cari barang Eh nah hubungi lagi Wahyu Dengarkan dulu Bebet teman-teman Jadi motorku ini Ada yang di B**** Tidak ada dapat barang Dia hubungi Wahyu Wahyu datang Eh tenang Tidak ada dapat barang Tapi tunggu Mas ini Saya pakai dulu Minum motor Wahyu pakai motor Selan satu jam Kemudian Menelpon Wahyu Saya cita dulu Ini motor Karena ada Otamu di saya Kenapa bisa Kenapa bisa Kenapa bisa Wahyu cita Motorku Mana kira Motor B**** Aku bilang Di sini Mbak berfikir Narkoba merusak Otamu Setelah kejadian itu Tiga hari Bapakku baru pulang Dia bilang apa Dia kayak tong Superhero datang Di rumahku Dia kasihkan Saran yang birlian Dia bilang Bagaimana kalau kita lapar polisi Kalau kita lapar polisi Aku bilang Lapor Polisi Supaya ada Empat orang bodoh Ditangkap Ada empat orang bodoh Ditangkap Satu ditangkap Karena bawa lari motor Satu mau beli narkoba Satu suruh Orang beli narkoba Satu tidur Kalipada Lapar sama polisi Lakin juga teman-teman Lakin juga teman-teman Anda kan melaporkan Di kantor polisi Baru ku ceritakan Ke yang tadi Soal Ini ambil barang Ini ambil barang Tiba-tiba di Wahyu Ih saya di luar di tes urin Ceritamu itu Kau tes urin dulu Saya yang pertama Di tes urin Ih Tidak ada motor Satu minggu Tidak ada motorku Ya Allah Tersiksa hidupku Teman-teman Mau gak Kibeskim Dibatorai rumahku Mau gak kibeskim Mau gak nungkur sama anak Di abdesir Nek maksim kak 8 ribu Bajingan 8 ribu Pulang balik kak Dari abdesir Pilih di batu raya 16 ribu Mengakumamu Sama teman-teman Kibilang berhenti Amerika Sekian saya rahmat Terima kasih Beri tonton sekali lagi Buat Berahmat Bajingan Jadi kita tunggu Kabar Dekat ini ya Empat orang ditangkap ya Gara-gara Video ini Yaitulah tadi Komiktur air Tidak ada pikir Tidak ada pikir Tidak ada pikir Namanya sensor Tidak ada pikir Tidak ada pikir Tidak ada pikir Di batu aja Tauan apa polisi Di batu aja rumah aja Pak polisi Oke itu tadi Rahmat komik terakhir Di episode 2 Kali ini teman-teman Oke terima kasih banyak Jangan lupa Like, subscribe Dan komen Share banyak-banyak Oke sampai ketemu Di carutu Episode selanjutnya Berkepat